Pesulap Pak Tarno membantah tegas dikabarkan bangkrut Usai videonya Jalan Kaki Viral di media sosial Pasalnya saat ini dia masih aktif membawakan program televisi Saya punya program sendiri, saya syuting hampir setiap hari Kata Pak Tarno di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini kepada awak media Pesulap yang khas dengan mantra-nya yaitu Dibantu ya, bim salah bim jadi apa, prok 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 Dia pun kebingungan dikabarkan bangkrut Dia memastikan masih hidup berkecukupan dengan masih mempunyai rumah dan mobil Pesulap Pak Tarno pun tidak membantah kalau video yang berdarah itu adalah dirinya Namun alasannya berjalan kaki karena sedang menuju rumah pasirnya tak jauh dari kediamannya Dia jalan biasa lagi nelpon gitu Jadi orang gak boleh jalan Bingung kadang-kadang saya dijemput masa bawa mobil kan deket tutur Pak Tarno Baru-baru ini seorang pria diduga Pak Tarno tertangkap sedang berjalan kaki sambil membawa tas biru dan mengenakan pakaian yang sederhana Hal itu diketahui melalui unggahan video yang dibagikan pengelola akun Instagram Andes Corning Update pada Senin kemarin Dengan caption semoga diajak syuting lagi Sehat-sehat ya Pak tulis keterangan unggahan tersebut Hal hasil video yang memperlihatkan kondisi terkini Pak Tarno yang berjalan kaki dengan pakaian sederhana itu pun viral Banyak warganis yang melihat unggahan itu turut merasa iba Dan meminta supaya stasiun televisi serta sejumlah artis memberi Pak Tarno pekerjaan lagi Terima kasih